Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi menghadiri sekaligus membuka peningkatan kapasitas sumber daya manusia program keluarga harapan. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyarankan motor operasional kepada Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan ke depan apapun program pemerintah, khususnya program bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi, harus merujuk pada data PKH, dan setiap tahun harus ada perubahan status, yang PKH menjadi non-PKH, yang miskin ekstrim tidak lagi miskin ekstrim, harus mengarah ke lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Al-Haris saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia program keluarga harapan Provinsi Jambi, serta penyerahan kendaraan sepeda motor operasional kepada para Koordinator SDM PKH Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi bertempat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi, Sene 24 Juni 2024. Al-Haris mengungkapkan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Al-Haris menjelaskan, ke depan apapun program pemerintah Provinsi Jambi yang bersifat bantuan, para OPD harus merujuk pada data PKH, karena di situ juga terdapat data warga Jambi yang miskin ekstrim. Al-Haris juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para SDM PKH Provinsi Jambi, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi yang luar biasa. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga berharap dengan adanya bantuan motor operasional dapat meningkatkan keraja koordinator pendapi PKH ke Bupaten dan Kota dalam bekerja. Nah ini mereka luar biasa, jadi tugas Korkap juga mengawasi para pendamping desa, pendamping PKH, SDM PKH, juga para SDM PKH yang lain juga kebawahnya juga pendamping, memberikan apa, apakah itu pembinaan kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya mereka bergerja yang baik. Sudah ada kita motor dinas gini, kita harap mereka bisa cepat pembina masyarakat, bisa data juga lebih cepat diwakilkan kita. Nah, agar supaya ke depan semakin harik objek yang kita bina itu bisa berubah statusnya dari PKH ke pembinaan PKH. Nanti ketika dia berubah, nanti yang lain bisa kita datang ulang. Nah, itu hanya intinya. Intinya adalah ini kenaraan tujuannya untuk personal agar bisa meningkatkan kinerja yang baik bagi para korkap-korkap di Somborera. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, M. Arif Budimar, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya program keluarga harapan ini adalah untuk membangun koordinasi dan harmonis antara instansi penyelenggara PKH. Jumlah KPM Provinsi Jambi yang mendapatkan bahasa selenggara dari negara-negara sejauh sejumlah 106.817 jiwa awal-awal kembangkan dan penuh di sebelah sempatan kota.